Intro Assalamualaikum Assalamualaikum saudaraku Kita balik lagi di channel sama Engler 23KR ya Nah kali ini saya akan membuat umpan ikan emas Sekilo isi 3 atau Sekilo isi 4 ya Nah untuk yang pertama kita siapkan Plastik ya bosku Supaya lebih simple bosku Tapi kalau bosku mau pakai wadah Seperti bosku kecil juga bisa ya Nah untuk bahan pertama saya menggunakan Telur bebek ya bosku Untuk telur bebeknya ini saya pakai semuanya bosku Kalau bosku mau pakai telur ayam juga bisa ya Nah saya kenapa enggak pakai wadah Biar lebih simple aja bosku Nah untuk bahan kedua saya menggunakan Sunkar ya Supaya aromompan lebih kuria bosku Dan supaya kalau di dalam air Untuk aromompannya sendiri bisa keluar ya Dan sunkaranya ini saya pakai semuanya bosku Satu bungkus kecil ya Nah lalu kita tinggal kocok dahulu bosku Untuk tuur bebek Dan sunkaranya ya Supaya kedua buahannya ini tercampur ya Dan jangan lupa bosku Untuk supportnya ya Dengan menekan tombol like Subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Dan yang udah like maupun subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak bosku Semoga bosku semua selalu dilancarkan Dalam rezekinya Amin Nah dirasa udah Cukup hancur untuk telur bebeknya Lalu kita tinggal Kita aja bosku Dan untuk bahan kukusnya Ini saya menggunakan Cukup di dua bahan ini aja ya Telur bebek dan sunkarah bosku Karena saya mau ngambil Untuk bahan sunkaranya ya Kalau enggak dikukus Nantinya cepat pasti bosku Untuk sunkaranya Jadi saya tinggal kukus ya Sebentar Untuk sunkarah dan telur bebeknya bosku Untuk kuning telur bebeknya Enggak terlalu hancur banget juga Enggak apa ya bosku Nanti juga pasti kukus Ntar hancur sendiri bosku Nah kurang lebih seperti ini bosku Langsung kita mengkukusnya aja ya Nah ketika air udah mendidih Lalu kita tinggal mengkukus Atau merebusnya aja bosku Dan waktu merebusnya Ini cukup dikisaran waktu 10 menitan aja bosku Dan untuk bahan kukusnya Kurang lebih seperti ini ya bosku Dan sebelum ke bahan kukusnya Yang pertama-tama Ini saya siapkan Amisannya dulu ya bosku Untuk amisannya sendiri Saya pakai Sandbel ya Yang kaleng kecil bosku Bosku juga bisa Pakai amisan yang lain Seperti deho Maupun ikan tongkol ya Nah untuk amisannya sendiri Saya pakai setengah Kaleng kecil ya bosku Untuk amisan Sandbelnya Dan kasih minyaknya Sedikit ya bosku Lalu kita Arik dulu Sampai agak Halus ya Untuk amisannya Nah setelah Sudah agak halus Lalu Kita tinggal Masukkan Bahan Kukusnya bosku Lalu kita Tinggal Arik dulu Bosku Untuk kedua Bahan ini ya Bahan kukus Dan amisannya Sampai Kedua bahan ini Tercampur dulu ya bosku Dan jika sudah Untuk bahan selanjutnya Saya menggunakan Produk dari jempol Yang jempol Amis spesial bosku Dan untuk takaran Jempol amisnya Ini saya pakai Setengah Bugus ya bosku Dan kebetulan Ini saya Ada jempol amis Yang sisa Setengah Bugus ya bosku Lalu kita tinggal Kombinasikan dulu ya bosku Untuk ketiga Bahan ini Sampai Tercampur dulu ya Nah jika sudah Tercampur Untuk pengeras Saya pakai Kinoi taurya bosku Yang dari Golden fish Tapi bosku juga Bisa pakai Pengeras Dari merek lain ya Intinya Bebas bosku Untuk pengeras Yang penting Yang tawar ya Untuk pengerasnya Itu sendiri Dan untuk Tekaran Pengerasnya Sesuaikan Kebutuhan Aji ya bosku Kebetulan ini Saya pakai Satu Bungus bosku Untuk pengerasnya Dan intinya Sesuaikan dengan Tekstur yang Bosku semua Injinkan ya Lalu kita tinggal Adik dulu bosku Sampai bahan Benar-benar Kalis ya Nah Biar main cepat Di awal Atau cepat Strike Saya menggunakan Esen Dari produk Sobirin Pising ya bosku Dan untuk Esen Walang salam ini Untuk aroma Juga sangat Pas ya bosku Jadi Bisa Masuk di Umpan putih Maupun Umpan coklat ya Maupun di Air yang Hijau Keruh Maupun Air yang Coklat juga Masuk bosku Untuk esen Walang Salamnya ya Nah Sebelum digunakan Untuk esen Walang salamnya Kita kocok dahulu ya bosku Sebentar Nah Untuk Dosis Atau takaran Esen Walang salamnya Itu sendiri Saya pakai Di 5 Tetesnya bosku Nah Esen Walang salam Sendiri Buat Ikan mas Rame Maupun ikan mas Babon Mas Yang penting Sesuaikan ya Tekarannya Dan Jika bosku Berminat Dengan Esen Walang salam Ini sendiri Dari produk Sobirin Pising Untuk link Pembelian Saya Taruh Di Deskripsi Bosku Dan Infoselengkapnya Juga Tentang Esen Walang salam Ini Untuk link Saya Taruh Di Deskripsi Bosku Jadi Bosku Tinggal Klik Aja Ya Link Yang Ada Di Deskripsi Nah Lalu kita tinggal Aduk ya bosku Supaya Aroma Esen Walang salam Ini Sendiri Tercampur Merata Ya Dan Esen Walang salam Ini Sendiri Buat Mancing Harian Kelua Gebrus Walaupun Lomba Juga Bisa ya Bosku Dan Kurang lebih Untuk Tekstur Seperti Ini Ya bosku Jadi Saya buat Agak Lembek Sedikit Ya bosku Untuk Teksturnya Bisk Bisa 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 Tengah Bisa Bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati